Selamat datang di Eri Wisata Channel Hari ini saya mau bahas saham INKP atau Indahkiat Pulp & Pepper Nah ini request dari subscriber saya juga ditutup di level 8100 ya teman-teman dengan kenaikan 275 poin di 3,51% Kalau ngeliat di market kapitalisasinya 44 triliun teman-teman which mean gede banget dengan volume drastasinya kecil ya hanya 9 miliar aja Sebenernya gak kecil sih teman-teman karena harga sahamnya aja emang udah mahal ya Ngomongin secara teknikal ya teman-teman ya Oke ini lagi belum ada data terbarunya juga Kita akan coba lihat analisa teman-teman Jadi INKP atau PT Indahkiat Paper itu adalah perusahaan yang bergerak di bidang pembuatan kertas, pulp, dan kertas kemasan Nah disini teman-teman Kalau misalkan dikasih kesempatan nih sampai bisa di bawah 7400 sekitar di bawah 8000 Ya teman-teman di bawah 8000 ini kalian bisa entry teman-teman Nah taking profitnya di sekitaran berapa sih? Sekitaran 8600 9000 sampai dengan 10.000 teman-teman Oke Dalam beberapa bulan terakhir INKP ada di dalam trend yang naik teman-teman yang cukup bagus ya Sebagai seorang trader juga pastinya kamu harus cari sesuatu saham yang lagi uptrend Ingat ya cari saham yang lagi uptrend Jangan yang lagi downtrend kalian masuk Pastinya bakal hancur teman-teman Oke Thank you semuanya Yang nonton video ini Jangan lupa di like, komen, dan juga subscribe Jangan lupa di like, komen, dan juga subscribe